jumpa lagi dengan saya di onyuribuan channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial dasar dan pembahasan kali ini kita akan membahas tool quick selection tool dan magic wand tool baik kita mulai saja bagaimana cara menggunakan dua tool ini yang pertama saya akan bahas bagaimana cara menggunakan quick selection tool misalkan saya punya contoh gambar seperti ini kita akan mencoba menghapus backgroundnya ini dari putih menjadi warna merah kita menseleksi objeknya dengan menggunakan quick selection tool nah ini ukuran quick selection toolnya bisa di rubah disini ukurannya tinggal kita kurangin oke tinggal kita kurangin seperti ini kalau misalkan anda ingin cepat menguranginya bisa menggunakan kurung buka dan kurung tutup yang ada di keyboard anda di samping huruf P kurung tutup membesarkan kurung buka mengecilkan oke kita akan coba seleksi objeknya saya seleksinya begini arahkan saja nah begini seperti ini nah kita seleksi nah tangannya langsung terseleksi kalau misalkan kita menseleksinya lewat dari objek ini misalkan begini begini ya nah ini nah kita bisa menguranginya atau menghapus seleksi yang ada ini sedangkan ini sedangkan ini kan tidak kita perlukan dengan cara merubah dari plus menjadi min baru kita sapukan disini kita hapus kembali karena tidak kita perlukan nah begini nah kita zoom misalkan saya zoom zoomnya tekan alt baru di scroll ya nah ini kan ada bagian yang tidak kena nah kita kembalikan ke plus kalau kita sapukan disini nah seperti ini sudah terkasih semua baru kita buat dokumen baru atau langsung ctrl-j pada keyboard ctrl-j nah akan tercipta sebuah layar baru namanya layar 1 layar 1 kalau kita nonaktifkan layar background matanya ini atau visibilitinya kita nonaktifkan hasilnya seperti ini ini udah nggak ada backgroundnya nah itu dengan menggunakan quick selection tool seleksi objeknya nah berikutnya kita buat buat layar baru layar baru kita posisikan layar baru ini layar 2 ini dibawah layar 1 begini nah ini pewarnaannya yang paling bawah atau background kasih warna merah yang atas kasih warna hitam terus kita nah untuk memberi warna merah disini anda bisa klik atau tekan pada keyboard ctrl-del nah udah jadi terisi dengan warna merah jadi gambar ini yang tadi awal mulanya adalah tadi backgroundnya ini putih terubah menjadi backgroundnya menjadi merah nah itu penggunaan quick selection tool kalau pada contoh lain misalkan saya ambil contoh lain penggunaan quick selection toolnya di bahan browser ini saya menseleksi ini nah saya seleksi objek orangnya ini dengan quick selection yang betul kita seleksi saja begini nah begini kecilkan kita seleksi gini tangannya lagi ini sini nolaknya tinggal digeser aja dia akan terseleksi yang seperti ini kan tidak terseleksi karena memang kita tidak kita perlukan nah ini seperti ini kupingnya kita seleksi sini juga seleksi nah sangat cepat sekali ini ini bisa menseleksi objek dengan banyak warna karena di objek ini kan ada warna hitam ada warna sedikit kemerahan ada coklat nah itu tinggal ctrl c pada keyboard saya mengaktifkan visibility pada layar backgroundnya udah gak ada backgroundnya nah itulah penggunaan quick selection tool nah pada tool berikutnya kita menggunakan magic one tool nah magic one tool ini berbeda sekali dengan quick selection tool untuk penggunaan magic one tool itu hanya menseleksi satu warna misalkan saya mau menseleksi warna kuning ini saja klik warna kuning ini yang terseleksi adalah warna kuningnya saja jadi satu warna karena kuning ini kan hanya satu warna kalau saya menseleksi warna hitam di tengah ini klik menseleksi adalah warna hitam tinggal dikasih warna dengan cara ctrl d kenapa ctrl d warna menjadinya warna merah karena disini backgroundnya berwarna merah kalau kita ganti dengan warna biru baru saya tekan ctrl d dan tulis warna biru atau kita ingin menghapus backgroundnya hapus background ini tidak ada backgroundnya menghilangkan seleksi ctrl d atau select the set selesai seleksi yang tengahnya warna biru tekan shift baru seleksi lagi warna kuning tekan shift lagi baru seleksi lagi warna hitamnya nah habis itu baru ctrl j nah ini sudah tidak ada backgroundnya ini cocok sekali kalau anda penamanya mendesain sebuah browser jadi logonya sudah tidak ada backgroundnya nah untuk menyimpan logo atau text yang tanpa background caranya adalah file kita set as formatnya adalah pilihnya png ini nanti png ini tidak ada background tinggal kita set baru di ok nah jadi seperti itu jadi nanti disini di foldernya kita merlambut back menu ini ini aslinya ini yang yang tadi kita buat tanpa background jadi jadi kesimpulannya adalah kalau kita menggunakan quick selection tool kita bisa menseleksi banyak warna misalkan saya menseleksi ini saya terapkan lagi misalkan saya seleksi ini nah ini terseleksi sedangkan disini kan ada warna putih dan warna biru nah kalau kita menggunakan magic one kita seleksi begini tidak semua terseleksi nah gini jadi tool ini memiliki kelebihan dan memiliki juga dari masing-masing tool ini memiliki kelebihan dan kekurangan jadi kesimpulannya kalau magic one hanya dapat menseleksi satu warna cukup jelas ya bagaimana cara menggunakan quick selection tool dan magic one tool semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol atau shootout dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan untuk berlangganan jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda terima kasih selamat menikmati